oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini aji motobike dan alhamdulillahnya kesempatan malam ini gue bisa bikin konten lagi nih untuk teman-teman so malam ini kita sudah di penghujung Ramadan hari-hari terakhir menjelang akhir Ramadan John bagaimana teman-teman di bulan puasa ini tidak terasa sekarang ini kita sudah memasuki akhir di bulan Ramadan John Wow cepet banget waktu ya dan gue juga selama bulan Ramadan tidak aktif konten karena mau fokus ibadah dulu ada nega sebenarnya sih enggak juga karena anak gua kan diburuh sekolah jadi kesehariannya lebih banyak sama gua dan pas malam itu cuaca juga kurang kondusif ya keseringan hujan malam-malam buktinya aja nih kanan kirinya masih basah tadi sempat hujan juga jadi hari ini kita mau cek ke Jakarta dulu suasana Jakarta di saat sudah gemuruh-gemuruh mudik begitu bagaimana apakah masih rame atau memang mempengaruhi tingkat kepadatan di Jakarta ya dan kebetulan juga gua hari ini rutenya mau ngelewatin jatiwaringin yang mana jatiwaringin ini menjadi pusat dari arus mudik John jadi nanti kita akan lewat akan ngeliatin bagaimana sih kepadatan arus mudik di tol dan di nontolnya bagaimana nanti Oke jadi sebelum kita otw terlalu jauh alangkah baiknya kita doa dulu John yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim di tolalanglah Oke, sekarang kita sudah memasuki jalur Jatiwaringin Yang mana ini setiap hari, John Mulai akhir-akhir Ramadan ini muacet total, John Buset, gila Karena di sini adalah salah satu akses Yang mana ini menuju ke Pantura Jalur Pantura atau jalur Mudik lah Kalau buat yang pengendara mobil bisa masuk tol nanti lewat tol sini Tol, apa namanya, Jatiwaringin mungkin ya Tapi kalau buat yang pemotor bisa langsung ngelewatin Kalimalang, John Yang mana jalur ini dilewati sama teman-teman pemudik Wuh, biasanya rame banget Dan jam segini jam, jam berapa nih? Jam setengah dua malam Arusnya sih masih terpantau rame Segini tuh rame di Jatiwaringin Biasanya tuh agak sepi daripada ini ya Dan masih rame juga Mungkin nanti akan lebih ramenya di arah-arah sana, John Di deket-deket pintu tol Banyak mobil travel biasanya Kemarin tuh gue lewat sini Wess, malca total Gak bisa bergerak Gue teman-teman aja motorbike Yang mudik hati-hati di jalan Yang tidak mudik juga berhati-hati Karena banyak tindak kejahatan ya Menjelang-jelang lebaran ini Mudah-mudahan bisa terkondusifkan lah Untuk yang di Jakarta Memang sih, godaan gue di bulan puasa tuh Pas siang-siang itu Alah ma, panas sekali ya kak Pas bulan puasa Pengen konten Tapi takutnya nanti tergoda Yaudah lah Main aja sama anak di rumah Kebetulan juga kan sudah jadi bawa bapak nih Jadi punya rutinitas baru untuk Ngejagain anak di rumah Dan anak gue kebetulan juga libur sekolah juga kan Makanya Yaudah lah Menciptakan momen terbaik Di rumah bersama anak Di saat bulan Ramadan kan Wow, itu luar biasa ya Dan alhamdulillah tadi gue sudah diizin sama anak Walaupun tadi sempat nggak diizinin untuk konten Tapi alhamdulillah akhirnya konten Nah, ini dia nih Tuh kan, banyak udah mulai travel-travel di sini Terus ada mobil-mobil pemudik Waduh, lebaran akhirnya John Alhamdulillah ya Oke, jadi hari ini Aji Motobayk mau cek ke daerah Jakarta Kira-kira rame atau nggak Atau memang bener-bener sepi Semoga teman-teman bisa Tetap menyaksikan Aji Motobayk ya Oke John Jadi Jakarta pada hari ini Lebih cenderung sepi ketimbang biasanya John Jadi mungkin Sebagian orang-orang yang tinggal di Jakarta tuh Banyak mudik John ya Jadi nanti kita coba masuk ke daerah Sudirman Udah lama kita nggak kesana Hampir sebulan Nggak kesana John Tuh, sepi banget Memang kebanyakan orang Yang di Jakarta itu cari duit Untuk setahun sekali John Momen terbesarnya itu ya ini Lebaran inilah Untuk ngabisin duit John Jadi Dalam setahun Orang Jakarta tuh kebanyakan Kerja banting tulang Sampai Keringat di mana-mana Ya buat setahun sekali inilah Buat lebaran Fix Sudah mulai sepi Jakarta John Kita nih gue bilang Jadi kebanyakan orang Jakarta itu Nyari duit Mati-matian Untuk merayakan Momen lebaran Setahun sekali John Nggak apa-apa lah ya Karena itu adalah momen penting Untuk kumpul-kumpul Momen terbaik Di mana semua pekerja itu bisa libur Yang di Jakarta ya Orang-orang yang ngamudik Seperti gue Wuhh apaan nih John Rame banget Wuhh gangster ini John Edon Lah iya rame banget Ini aset SWTR ini Ceritanya Hah Iya Nggak apa-apa Gila Baru gue bilang Jakarta sepi malah Rame banget John Gila Entah gangster Entah apa tau Gue nggak tau ini apaan Gue ada di tengah-tengah mereka Gue tanya dulu deh Coba gue tanya Wah iya ada ininya juga Kilometer Generation Is Mas Komunitas apa-apa nih mas Apa Gengster 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 Tidak 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 Mau aman Mau SOTR Atau gimana Tidak Tidak Oh SOTR Nggak tau Nggak tau deh anak-anak mana Gue nggak tau Pokoknya Rame banget Apa namanya Gila Gue kiranya sepi Ternyata anak-anak muda Di Jakarta Kumpul semua John Mereka sih bilangnya mau SOTR So on the route Anjay Anjay Spread of Bekasi Gila Orang Bekasi nih Jadi Tidak sengaja Gue abadikan momen kalian Kayak perkumpulan Remaja gitu ya Oke Jadi kita salip aja deh Wah ada yang main Merchan John Edan Gila Semarak Lebaran Oh iya bener Namai banget Gila Banyak ladies Ladies-nya juga John disini Gerbas Kayaknya Anak-anak Bekasi Semua nih Kayaknya nih Tapi motornya sih Pusat juga Oh rame ya Gue mau perang apa gimana nih Rame banget Gila Mau perang Mau perang kayaknya Oke Kita coba lapor Sama polisi dulu deh Pak mau dijin pak Nggak tau Aduh Nggak tau apa Banyak Geng Setara apa-apa tadi tuh Tapi tadi mau nyerang Mau nyerang Jadi kan yang satu daerah sana Satu dari sini Saya tadi masuk rombongan mereka tuh Oh mereka manininian pokoknya Mau lempar-lemparan gitu Saya takut aja gitu kan Hampir Hampir Iya Maka tadi Mereka ngejar Yang dari sini ngejar ke sana Iya Bisa rombongan Iya Makanya Takut ada apa-apa kan Makanya saya lapor aja deh Oh iya Iya Kayaknya Udah mulai Hampir keos gitu Oke Makasih ya pak Yuk Sama-sama Yuk Oke 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 Jadi kita udah Lapor Bapak Polisi Ayolah Kita lanjut Eh pak Kayaknya Nggak kondusif Ini pasti ribut Ini Iya Ada Ada Ben Token Ini kita mau kemana nih Ayo lah Yaudah Oke John Jadi karena Jakarta malam ini kurang kondusif ya Akhirnya Gue memutuskan untuk putar balik aja Balik kanan Daripada membahayakan Dan kebetulan juga dapat info dari kawan gue Bahwa Itu adalah SOTR Eh itu adalah Perkumpulan Perkumpulan Apa ya Tongkrongan kali ya Bilangnya sih SOTR Bener juga Tadi kan sempat gue tanya SOTR Tapi katanya Kedoknya aja SOTR gitu Makanya lebih baik untuk Pulang aja Daripada kenapa-napa Ya So ini gue lagi mengarah pulang Dan Thank you banget Buat teman-teman Dan sorry banget Nggak bisa ngelanjutin kontennya Karena Daripada membahayakan Fisi kita Lebih baik kita pulang aja Karena sebentar lagi Lebaran John Ada aja deh Na'udzubillah Jangan sampai ya Oke semoga teman-teman Bisa ambil hikmahnya Dari video ini Dan jangan ditiru Hal-hal yang seperti itu ya Buat Kaulah muda Semoga bisa Berkreasi dengan Cara yang sehat aja deh Mudah-mudahan Tetap sehat selalu Dan tetap Berkreasi dengan caranya Jangan kayak gitu-gitu ya Oke Dari gue cukup sekian Kurang lebihnya gue mohon maaf Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haji Motobite Yuhuu